Survei yang dilakukan indikator politik Indonesia menunjukkan PDI Perjuangan jauh mengungguli partai lain dalam pemilu legislatif mendatang. Hal ini tak terlepas dari strategi PDI Perjuangan yang mempercepat pencapresan Jokowi sebelum pemilu legislatif. Popularitas bakal calon presiden Jokowi Dodo membuat PDI Perjuangan ikut terkerek naik. Pemumuman calon presiden yang semula akan dilakukan setelah pemilu legislatif dipercepat menjadi sebelum pemilu terbukti tepat. Seperti yang tergambar dalam survei yang dilakukan lembaga survei indikator Indonesia, elektabilitas PDI Perjuangan melesat hingga 24,5 persen disusul partai Golkar dan Kirindra. Demikian pula dengan elektabilitas Jokowi jauh mengungguli bakal capres dari partai lainnya seperti Prabowo, Wiranto, dan Aburja Bakri. Meski diunggulkan di banyak survei, PDIP tidak mau terburu-buru berbicara soal koalisi. Yang pertama dan utama tadi adalah platform ideologi kesamaan visi dan melihat agen-agena strategis. Hasil senada diperoleh dari survei yang dilakukan sejak PDIP resmi menetapkan Jokowi sebagai capres, elektabilitas PDIP melesat hingga 33,4 persen. Terima kasih telah menonton!